Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berjumpa kembali, sobat AIP yang saya hormati Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mata kuliah bahasa komputer atau algoritma pemrograman di mana pada pertemuan kesebelah Hari ini kita akan membahas tentang data kelompok heterogen Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang data kelompok homogen yang dalam hal ini adalah penyangkut erai atau larik Maka hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ke data kelompok heterogen atau dikenal sebagai structure Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bentuk daripada Structure dan bagaimana penyajian daripada structure Dan sebagaimana kita akan tahu bahwa structure ini menjadi basis bagi pemrograman bahasa data Di mana data dikelompokkan ke dalam sebuah struktur yang terdiri dari elemen-elemen structure Jadi terdiri dari elemen-elemen structure Di mana Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk daripada structure tersebut Jadi kita masuk ke materinya Di mana kita akan mulai pembahasan ini dengan definisi daripada data kelompok heterogen Apakah yang dimaksud disini dengan data kelompok heterogen Jadi sebagaimana sudah dikatakan bahwa yang dimaksud disini adalah structure Di mana disini kita menghimpun beberapa variabel-variabel ke dalam satu kelompok Dan kelompok ini kemudian kita sebut sebagai structure Ya Jadi Variabel-variabel daripada structure ini Variabel-variabel daripada structure Itu disebut sebagai elemen structure Ya Disebut sebagai elemen structure Di mana masing-masing daripada elemen structure itu bisa memiliki Diperkenankan untuk memiliki tipe data masing-masing Yang berbeda satu sama lain Ya Jadi tidak seperti halnya di dalam kelompok data homogen Ya data kolompok mungkin di mana seluruh daripada data Itu harus memiliki tipe yang sama Ya seluruh elemen-elemen daripada array Itu harus memiliki tipe data yang sama Maka disini Karena elemen-elemen daripada structure itu adalah Variabel-variabel yang masing-masing berdiri sendiri Maka ia bisa memiliki tipe data yang berbeda Ya Memiliki tipe data yang berbeda Data kelompok heterogen Atau structure dalam pendeklarasiannya Terdiri dari tiga bagian Ya Jadi kalau kita melihat struktur pendeklarasian Penulisan kodenya itu ada tiga bagian Di mana bagian yang paling atas kita sebut sebagai Hit atau Itu menandakan atau menunjukkan nama daripada sebuah structure Ya Jadi itu menunjukkan nama daripada sebuah structure Kemudian di bagian bawahnya yang diawali Dengan tanda kurung kerawal buka Kemudian dituliskan isinya Kemudian diakhiri dengan tanda kurung kerawal buka Itu disebut dengan elemen-elemen structure Ya itu disebut sebagai elemen-elemen structure Dan di bagian yang paling terakhir setelah kurung kerawal tutup Itu merupakan nama daripada variabel structure Di mana itu disini disebut sebagai ekor atau day Ya Jadi pertama diawali dengan hit Atau disebut sebagai nama structure Kemudian diikuti dengan penyebutan masing-masing elemen structure Kemudian diakhiri dengan penyebutan nama variabel secara Ya Untuk perekaman data majemuk Artinya data yang jumlah entry-nya lebih daripada satu Ya majemuk banyak Maka tentu saja tekniknya adalah teknik Apa itu namanya R-ray Jadi teknik partisi Dengan metode R-ray atau LAR Jadi sebagaimana kita pelajari di dalam data kelompok organ Atau R-ray Itu juga kita akan terapkan di dalam data kelompok homo heterogen Ya karena disini Sudah merupakan kebutuhan di lapangan bahwa Perekaman data itu Tidak hanya dilakukan sekali Ya Jadi perekaman data itu dilakukan berulang-ulang kali Maka untuk dapat merekam menyimpan data tersebut Di dalam memori Maka harus kita lakukan partisi ruang Jadi partisi ruang secara ger Dimana ruang secara ger Kita akan bagi-bagi Masing-masing yang bagian itu akan terdiri Dari elemen-elemen secara ger Kita lihat bagaimana cara mendeklarasikan Jadi disini bentuk umum daripada deklarasi sebuah secara ger Pertama-tama kita menulis keyword Jadi kata kunci cerak Jadi cerak tidak boleh dalam bentuk kapital Jadi dia dari ada harus seluruhnya Terdiri dari huruf-huruf kecil Ya jadi kita tulis cerak sebagai keywordnya Spasi lalu kita tulis nama ceraker Ya kita tulis nama cerakernya Lalu kemudian kita lanjutkan dengan Kurung krawal buka Jadi kita menulis kurung krawal buka Sebagai perintah begin Perintah untuk memulai proses Proses untuk meriksa elemen-elemen Daripada jaraknya Maka selanjutnya kita tulis Tipe kita afali dengan tipe-nya Spasi elemen cerakker pertama Titik koma Kalau masih ada kita lanjutkan dengan menulis lagi tipe-nya Spasi elemen cerakker yang kedua Titik koma Kalau masih ada kita tulis lagi tipe-nya Spasi elemen cerakker keempat Titik koma Kalau masih ada lagi Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Kita akhiri dengan kurung krawal tutu Sebagai N Mengakhiri proses Pendefinisian Atau pendeklarasian Elemen-elemen cerakker Jadi ini harus berpasangan Jadi buka dan tutu Setelah itu Setelah itu Bentuk umum yang Apa ini Default Bentuk umum default itu Ditulislah Nama variable cerakker Titik koma Tetapi Bisa jadi Bisa jadi Dalam bentuk khusus Nama variable cerakker Tidak ditulis Jadi Kadang-kadang juga Kita tulis tutup Kurung krawal Langsung Titik koma Artinya Nama variable ceraknya Tidak ditulis Tetapi Pada saat Elemen-elemen Daripada Cerakker ini Kita butuhkan Kita ingin Akses Maka Tidak ada jalan lain Kita harus Mendefinisikan Nama variable cerakker Caranya Gimana Caranya adalah Pada saat kita akan Panggil Di fungsi utama Di main function Kita tulis Nama Cerakernya Spasi Lalu kita tulis Nama variable Cerakernya Isi koma Barulah Kita bisa Mengakses Elemen-elemen Daripada Cerakker Karena Untuk mengakses Elemen-elemen Cerakker Tidak ada jalan lain Kecuali Lewat Variable Cerakernya Jadi kita tulis Variable Cerakernya Dot Elemen Cerakernya Seperti itu Jadi harus Mutlah Harus ada yang namanya Variable Cerakernya Tetapi Di dalam Pendeklarasiannya Kadang-kadang Belum ditulis Kadang-kadang Belum ditulis Tetapi pada saat Dibutuhkan Maka dia harus Didefinisikan Bisa jadi Bentuk yang lain Bentuk ini Bentuk yang paling umum Jadi bentuk paling umum itu adalah Ada hitnya Ada judulnya Disebut sebagai nama Cerakernya Ada bodinya Ada tubuhnya Disebut sebagai Elemen-elemen Cerakernya Dan ada Tail Ada tail Dan itu disebut Sebagai Variable Cerakernya Tetapi Dalam keadaan-keadaan Tertentu Kadang-kadang Nama variable Cerakernya Tidak ditulis Bahkan Bahkan Terkadang Nama Cerakernya Tidak ditulis Itu terutama Untuk kebutuhan Pemrosesan Sunggal Artinya Hanya sekali Dikunakan Jadi kalau hanya Sekali Dikunakan Maka Bisa jadi Nama cerakernya Yang ditulis Itu bisa Ya bisa Tapi bentuk Untuknya adalah Seperti ini Hit Body T Jadi ada Judulnya Ada isinya Bodinya Dan ada Penutupnya Ya Oke kita lihat Contoh Ya Jadi dicontohkan Di sini Sebuah Cerakernya Namanya Identitas Jadi nama Cerakernya Adalah Identitas Ya Jadi kita tulis Cerak Sepasi Identitas Buka kurung Kerawal Car Sepasi Nama Dep Kurung Siku Buka 15 Kurung Tutup Siku Tutup Ya Titik Koma Dilanjutkan Dengan Car Nama Bel Nama Belakang Maksudnya Buka Kurung Siku 15 Tutup Kurung Siku Titik Koma Car Sepasi NIM Buka Kurung Siku 10 Tutup Kurung Titik Titik Koma Car Spasi Jurusan Depan Jurusan Nama Jurusan Depan Maksudnya Buka Kurung Siku 15 Tutup Kurung Siku Titik Koma Car Jurusan Belakang Buka Kurung Siku 15 Tutup Kurung Siku Titik Koma In Tahun Lahir Titik Koma In Tahun Masuk Titik Koma Tutup Kurung Kerawal Kartu MHS Kartu Hasiswa Maksudnya Titik Koma Titik Koma Jadi kita lihat Dari struktur Ini Struktur Ini Nama Strukturnya Adalah Identitas Nama Elemen Strukturnya Pertama Itu adalah Nama Depan Dengan Tip Nama Elemen Strukturnya Kedua Adalah Nama Belakang Nama Bel Dengan Tip Kemudian Elemen Struktur Ketiga Adalah NIM Dengan Tip CAR Kemudian Elemen Struktur Empat Adalah Jurusan BEP Dengan Tip CAR Dan Elemen Struktur Kelima Adalah Jurusan BEL Dengan Tip CAR Kemudian Elemen Struktur Keenam Itu adalah Tahun Lahir Dengan Tip Integer In Dan Elemen Struktur Ketujuh Adalah Tahun Masuk Dengan Tip Integer Ya Itulah Elemennya ada 7 Ya Perhatikan Nama Ekornya Nama Tailnya Atau Nama Variable Struggernya Adalah Kartu Mahasiswa Maka Seluruh Elemen-elemen Daripada Struggernya Itu hanya Bisa Diakses Via Kartu Mahasiswa Kartu MHS Jadi Setiap Kita akan Mengakses Nama Depan Nama Belakang NIM Jurusan Belak Depan Jurusan Belak Tahun Lahir Tahun Masuk Itu harus Di depannya Ada Kartu MHS Dot Jadi Kita tulis Kartu MHS Dot Nama Depan Kartu MHS Dot Nama Belakang Kartu MHS Dot NIM Kartu MHS Dot Jurusan Dep Kartu MHS Dot Jurusan Bel Kartu MHS Dot Tahun Lahir Kartu MHS Dot Tahun Masuk Begitulah Cara Mengakses Elemen-elemen Struggernya Yang kita Tidak Kenal Ketika Kita Belajar Untuk Variabel Data Kelompok Apakah Ereng Maupun Variabel Tunggal Tidak Ada Yang Seperti Ini Adalah Ditujukan Untuk Bentuk Secara Ya Maka Kalau Struktur Rata Yang Digunakan Inilah Yang Digunakan Ya Kita Lihat Contoh Program Secara Lengkap Ya Jadi Sebelumnya Ini Sudah Dalam Bentuk Program Dalam Bentuk Program Artinya Kode Ini Kita Tulis Ya Kode Ini Kita Tulis Di IDE Integrate Development Environment Kemudian Setelah Ditulis Kemudian Dikompilasi Setelah Dikompilasi Sukses Tidak Ada Kesalahan Kemudian Dilinking Dilinking Sehingga Kita Mendapatkan File Executable Ya Exec Ya Executable File Yaitu File Yang Dapat Dieksekusi File Yang Dapat Dilaksanakan File Yang Dapat Dirun Dijalankan Ya Itulah Yang Kita Sebut Sebagai Aplikasi Ya Itulah Yang Kita Sebut Sebagai Aplikasi Ya Perhatikan Bahwa Di contoh Ini Dari Struktur Identitas Tadi Cerak Identitas Nama Cerakernya Adalah Identitas Terdiri Dari Elemen Elemen Cerakernya Pertama Nama Depan Dengan Alokasi 15 Baid Ya Karena Ini Car Car Itu Satu Baid Berarti Kalau Kita Alokasikan 15 Itu Artinya 15 Baid Nama Depan 15 Baid Nama Enim 10 Baid Jurusan Dep 15 Baid Jurusan Bel 15 Baid Tanggal Lahir 4 Baid Karena Dia Integer Tahun Masuk 4 Baid Integer 4 Baid Maka Struktur Data Ini Menghabiskan Memori Sebanyak 15 Tambah 15 30 Tambah 40 Tambah 15 55 Tambah 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 70 Tambah 4 74 Tambah 4 78 Baid Ya Diperhatikan Ini Sangat penting Ya Bagi seorang Programmer Karena Ini Adalah Strategi Untuk Mendapatkan Efisiensi Memori Jadi 78 Baid Itu Untuk Satu Rekaman Maksud Daripada Struktur Data Adalah Rekaman Itu Tidak Hanya Satu Berulang Ulang Dilakukan Maka Supaya Kita Bisa Merekam Berulang Ulang Maka Teknik Yang Digunakan Adalah Mempartisi Ruang Ya Partisi Ruang Yang Kita Gunakan Yang Dilakukan Adalah Mendeklarasikannya Dalam Bentuk R.E Ya Karena R.E Itu Tujuannya Adalah Partisi Ruang Ya Partisi Ruang Jadi 78 Baid Untuk Satu Rekaman Kalau Dalam Tabel Itu Satu Baris Kalau Di Dalam Struktur Tabel Kita Buat Tabel Yang Namanya Satu Rekor Satu Rekaman Itu Adalah Satu Baris Nah Kalau Di Implementasi Di Lapangan Rekaman Itu Bisa Per Ribu Ribu Bisa Berjuta Juta Bahkan Seperti Misalnya Rekaman KTP KTP Itu Bisa Jutaan Bisa Berjutan Juta Rekamannya Jadi Kita Bisa Prediksi Berapakah Memori Dari Sebuah Sistem Dibutuhkan Untuk Bisa Dijalankan Dengan Baik Ya Supaya Tidak Aking Jadi Kita Bisa Perkirakan Karena Kita Tahu Struktur Datanya Satu Rekaman Membutuhkan Misalnya Disini Adalah 78 Baik Kalau Satu Juta Rekaman Artinya 78 Juta Ya 78 Juta Baik Ya Kita Butuh Memori Yang Dapat Penampung Itu Dan Tentu Saja Memori Itu Ada Memori Yang Harus Diposisikan Kosong Artinya Supaya Proses Bisa Meluasa Gitu Oke Elemen-elemen Ini Elemen-elemen Daripada Structure Ini Hanya Bisa Diakses Lewat Nama Variable Structure Lewat Variable Structure Yaitu Kartu MHS Maka Kita Akan Lihat Selanjutnya Kita Akan Lihat Selanjutnya Bahwa Setiap Kita Akan Mengakses Satu Elemen Structure Maka Kita Harus Tuliskan Di Depannya Kita Harus Tuliskan Di Depannya Nama Variable Structure Kita Tuliskan Variable Structure Dot Nama Elemen Structure Maka Perhatikan Bahwa Ketika Saya Meng Design Ya Komunikasi User Interface User Computer Saya Tulis Masukkan Nama Depan Anda Sebagai Komunikasi Komputer Yaitu Dengan Perintah C-In Jadi Menampilkannya Dengan Perintah C-Out Menampilkan Di Layar Monitor Kemudian Aksi User Itu Dengan Perintah C-In Maka Ketika Perintah C-In Itu Artinya Kita Harus Melakukan Sesuatu Melakukan Sesuatu Itu Artinya Dengan Cara Mengisi Nilai Dari K-Ball Mengisi Nilai Dari K-Ball Dan Nilai Itu Dan Nilai Itu Akan Ditempatkan Di Ruang Nama Dep Di Ruang Nama Dep Yang Dikelompokkan Kedalam Identitas Yang Dikelompokkan Kedalam Identitas Jadi Nama Dep Ini Artinya Nama Depan Jadi Begitu Saya Masukkan Nama Depan Misalnya Safaruddin Maka Safaruddin Akan Mengisi Nama Depan Ruang Yang Bernama Nama Depan Dep Lalu Muncul Lagi Perintah Dari K-Komputer Masukkan Nama Belakang Anda Sama Seperti Ini Kartu Masiswa Kartu M-A-S Dot Nama Ber Yang Masukkan Misalnya Perasat Berarti Safaruddin Yang Pertama Depan Perasat Belakang Lalu Ada Permintaan Lagi Dari K-I-P Dari Komputer Masukkan NIM Anda Begitu Saya Masukkan NIM Misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lalu Dimasukkan Disimpan Di dalam Ruang Bernama NIM Lalu 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 Muncul Lagi Permintaan Masukkan Nama Depan Jurusan Anda Misalnya Saya Masukkan Teknik Ya Kartu M-A-S Dot Jurusan Depan Teknik 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 Muncul Lagi Permintaan Masukkan Nama Belakang Jurusan Anda Saya Masukkan Informatika Jadi Nama Depan Jurusan Adalah Teknik Nama Belakang Jurusan Adalah Informatika Kita Lihat Bagaimana Hasilnya Tampilnya Terus Ada Permintaan Lagi Masukkan Tahun Lahir Anda Ya Saya Masukkan Tahun Lahir Misalnya 1964 Ya Ada Lagi Permintaan Masukkan Tahun Masuk Anda Ya Saya Tulis Misalnya 1988 Misalnya Ya Ya Selesai Entry Ya Perhatikan Selesai Entry Lalu Akan Ditampilkan Apa yang Kita Masukkan Ya Akan Ditampilkan Pertama J Out And Line Artinya Pindahkan Geser Dulu Itu Baris Kebawah Supaya Ada Jarak Antara Baris Yang Kita Entry Tadi Dengan Baris Outputnya Keluaran Setelah Di Entry Cout Nama Saya Nama Saya Perhatikan Nama Saya Karena Ada Di antara Dua Koti Ganda Itu Artinya Tulis Apa Adanya Jadi Nama Saya Titik Dua Apa Yang Keluar Adalah Apa Yang Saya Masukkan Tadi Di Nama Depan Safaruddin Lalu Dia Membuat Jarak Bukan Ini harus Diatur Kita yang Atur Bukan Dia yang Atur Sendiri Enggak Semua Kita yang Atur Jadi Dia membuat Jarak Lalu Lalu Akan Dipanggil Lagi Yang Tadi Yang Saya Masukkan Yang Kedua Yaitu Nama Belakang Nama Belakang Bahkan Tampil Disini Safaruddin Pasir Perasa Itu Yang Saya Masukkan Tadi Misalnya Benar Ya Benar Ini Seperti Itu Yang Saya Masukkan Kemudian Jurusan Saya Jadi Jurusan Saya Padanya Titik 2 Coba Perhatikan Di output Ini Jadi Masukkan Jurusan Saya Jurusan Depa Ya Saya Tulis Teknik Saya Tulis Teknik Ya Sebentar Ya Kita Lanjutkan Lalu Muncul Ya Tampil Lagi Ditampilkan Lagi Pertama Nama Depan Jurusan Teknik Disusul Jadi Spasi Dengan Nama Belakang Jurusan Nama Jurusan Belakang Ya Maka Teknik Informatika Yang Tahu Sini Adalah Teknik Informatika Teknik Informatika Sebelumnya Nip Ya Sebelumnya Nip Oke Kemudian Mas Tahun Lahir Saya Tahun Lahir Saya Ini akan Dipanggil Kartu MHS Tahun Lahir Tadi Saya Masukkan 1964 Muncul Kemudian Tahun Masuk Saya Akan Dipanggil Kartu MHS Tahun Masuk Saya Isi 1982 Ya Saya Isi Tahun 1982 Maka Muncul Artinya Bahwa Proses Ini Berlangsung Bekerja Dengan Lantang Tidak Ada Kendala Ya Tidak Ada Kendala Tetapi Di dalam Implementasi Di Lapangan Perekaman Itu Tidak Hanya Satu Ya Implementasi Misalnya Kartu Penduduk Elektronik Ya Hanya Satu Jutaan Yang Diproses Ya Jutaan Yang Diproses Gimana Caranya Supaya Kita Bisa Nampilkan Bisa Merekam Lebih Banyak Hanya Satu Yaitu Caranya Sebagaimana Dipelajari Di Materi Sebelumnya Yaitu ERI Atau Data Kelompok Homogen Dimana Teknik Yang Digunakan Teknik Pemecahan Pembagian Ruang Partisi Ruang Ya Jadi Teknik Partisi Ruang Maka Itulah Yang Dilakukan Di Sini Ya Dimana Teknik Partisi Ruang Ini Kita Bisa Lakukan Pertama Terhadap Elemen Elemen Daripada Elemen Elemen Daripada Trager Masing-masing Kita Partisi Setuai Keputuhan Tetapi Bisa Disalakukan Secara Keseluruhan Yang Kita Partisi Adalah Variable Eh Eh Secara Ya Variable Secara Yang Kita Partisi Kita Lihat Ya Jadi Bagaimana Supaya Kita Bisa Melakukan Perekaman Lebih Banyak Lebih Dari Satu Maka Seperti Jadi Cara Mempartisi Ruangnya Yaitu Misalnya Saya Partisi Menjadi Seratus Kalau Saya Partisi Seratus Artinya Kita Dapat Melakukan Perekaman Sebanyak Seratus Kali Kita Bisa Melakukan Perekaman Sebanyak Seratus Kali Kita Partisi Seperti Ini Partisi Keseluruhan Artinya Masing-masing Data Ini Masing-masing Elemen Charakter Ini Bisa Dipanggil Di Akses Seratus Kali Ya Jadi Bisa Isi Seratus Kali Dilanjutkan Dengan Fungsi Utama Di Mana Kita Akan Gunakan Flexibilitas Batas Data Ya Jadi Ini Jumlah Data Jumlah Data Tidak Harus Seratus Kali Yang Kita Input Karena Kita Katakanlah Kita Praktik Di Laboratori Jangan Kita Lakukan Itu Seratus Kali Karena Berapa Yang Lama Entry Berapa Berapa Yang Kita Ingin Masukkan Itu Kita Buat Dia Flexible Yaitu Jum Data Jadi Berapa Jumlah Data Yang Kita Ingin Maka Maka Disini Akan Muncul Di Permintaan Di Layar Monitor Masukkan Jumlah Data Maka Kita Akan Masukkan Itu Akan Diisi Sebagai Nilai Variabel Jum Data Delay Variabel Jumtas Kita Lanjutkan Ya Nah Karena Kita Akan Menggunakan Ruang Yang Lebih Banyak Ruang Kita Sudah Partisi Menjadi Lebih Banyak Maka Kita Gunakan Untuk Aksesnya Kita Gunakan Logika Perulang Ya Jadi Logika Perulangan Kita Bisa Menggunakan For Kita Bisa Menggunakan File Kita Bisa Menggunakan Do File Bahkan Kita Bisa Menggunakan Fungsi Recursif Ya For File Do File Atau Fungsi Recursif Ya Itu adalah Cara Untuk Mengulang Ulang Ya Melakukan Proses Perulang Nah Disini Digunakan Logika For Ya Dimana Di dalam Argumennya Ada Inisialisasi Index I Sama Dengan 0 Kemudian Batas Data Batas Data Jadi Jumlah Yang tadi Kita Sudah Input Kemudian Iterasinya Bertambah Satu Jadi Bertambah Bukan Berkurang Jadi Data Data Pertama Data Kedua Ketiga Dan Seterusnya Rampai Maksimum Adalah Data Ke Seratus C Data Ke Jadi Akan Di Indeks Pertama Yang Akan Tertulis Data Ke I Tanpa Satu Kenapa I Tanpa Satu Karena Disini I Di Inisialisasi Dengan Nol Karena Indeks Penomoran Kita Mulai Dari Satu Ya Maka Kita Mulai Dari I Tanpa Satu Titik 2 Maka Akan Dimuncul Di Bawahnya Karena Ini Ada Perintah N Lain Muncul Di Bahannya Masukkan Nama Depan Anda Di Isi Nama Depannya Selanjutnya Akan Diminta Masukkan Nama Belakang Anda Di Isi Nama Belakang Selanjutnya Ada Permintaan Masukkan Tim Anda Di Isi Tim Selanjutnya Ada Permintaan Masukkan Nama Depan Jurusan Anda Isi Nama Depan Jurusan Lalu Akan Ada Perminta Masukkan Nama Belakang Jurusan Anda Isi Nama Belakang Jurusan Kemudian Tahun Lahir Anda Isi Tahun Lahir Dan Tahun Masuk Anda Isi Tahun Masuk Ini Akan Berulang Diulang Lagi Data Ke Satu Sekarang Berikutnya Data Kedua Selanjutnya Data Ketiga Data Kempat Data Kedima Sampai Seberapa Banyak Yang Kita Tulis Untuk Jum Data Jadi Kalau Saya Tulis 5 Maka Dulang Sebanyak 5 Kali Kita Lihat Jadi Setelah Diisi Sebanyak 5 Kali Maka Tiba Giliran Kita Jadi Jadi Ini Entry Entry Jadi Entry Dari 1 Sampai 5 Data 1 Sampai Data 5 Entry Maka Outputnya Akan Seperti Ini Jadi Dia Dalam Tabel Nama Sangkala Jadi Pertama Sangkala Jaya Yang kedua Sangkala Putu Yang ketiga Sangkala Putu Yang keempat Sangkala Baco Yang ke 5 Ya Tampilan Seperti Tabel Kalau Kita Ingin Sejuta Ya Sejuta Tabel Kalau Kita Ingin Sepuluh Juta Ya Sepuluh Juta Baris Ya Seperti Itu Ya Jadi Itulah Saya kira Yang saya bisa Jelaskan Dalam Pertemuan Hari Ini Saya kira Silahkan Didalami Lagi Kalau Ada Yang Kurang Jelas Boleh Ditanyakan Ya Silahkan Tanyakan Kalau Ada Yang Kurang Jelas Tuliskan Pertanyaan Anda Di kolom Komentar Di video Youtube Ini Insya Allah Kalau Saya sempat Saya akan Sempatkan Berusaha Sempatkan Untuk Apa ini Menjawab Ya Saya akan Berusaha Menjawabnya Kalau Insya Allah Ya Kalau Saya sempat Ya Dan Saya akan Selalu Berusaha Untuk Menyempatkan Untuk Bisa Menjawabnya Ya Jadi itu Yang saya bisa Jelaskan Kita Akhiri Perteman Hari ini Jangan Lupa Juga Yang Belum Ya Klik Subscribe Yang Belum Klik Like Dan Juga Kalau Mungkin Ada Teman-temannya Yang Buku Dispare Ke Teman-temannya Ya Demikian Pertemuan Kita Hari ini Pembahasan Materi Hari ini Kita Akhiri Bismillah Hidupiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidupiq wal Hidupiq wal Hidupiq wal Hidupiq wal Hidupiq wal